Lagi, perlakuan Kris Dayanti terhadap cucunya, Amena Hananur Atta, kembali jadi sorotan, Aurel Hermansyah sampai ungkap ke publik. Diketahui, saat ini putri Aurel Hermansyah, baby Amena sedang dalam kondisi sakit hingga Kris Dayanti turun tangan. Aurel Hermansyah bahkan sampai mengungkap ke publik perlakuan Kris Dayanti ke Amena tersebut. Sikap sang diva Indonesia, Kris Dayanti, yang rela menjaga Amena saat sakit ketika ditinggal bekerja oleh Aurel dan Atta, menuai pujian. Perbuatan Kris Dayanti tersebut diungkap oleh Aurel Hermansyah sendiri. Aurel sorotitabiat asli Kris Dayanti kepada anak dan cucunya sendiri. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram at aureli.hermansyah. Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, terpantau Aurel Hermansyah memposting fotonya bersama Amena dan Kris Dayanti sedang duduk di pelataran rumah. Dalam caption, Aurel menjelaskan bila sore hari itu, Kris Dayanti menemani Amena. Aurel dan Atta baru saja pulang dari kerjaan. Sementara kondisi Amena masih sakit. Ore-ore Amena ditemenin Gemi, mama dan papanya habis kerjaan. Ayang masih sakit kasian, terang Aurel Hermansyah dalam caption. Sejak beberapa hari lalu Amena dikabarkan jatuh sakit. Sebelumnya, Atta halilintar yang terlebih dulu sakit imbas kelelahan. Setelah itu, disusul oleh Aurel Hermansyah yang ikut tumbang terserang batuk dan flu. Selanjutnya, giliran Amena yang jatuh sakit setelah kedua orang tuanya. Hingga kini kondisinya masih sakit maka memerlukan perhatian lebih dari orang di sekitarnya. Sederet artis dan selebgram pun mendoakan Amena agar lekas pulih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!